Halo, selamat datang ke channel. Sebelum kalian menonton video ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, aktifkan loncengnya, agar dapat notif dari video terbaru aku, dan like video ini. Selamat menonton! Hai, Assalamualaikum Wr. Wb. Hai teman-teman, hari ini aku mau share ke teman-teman mengenai gimana caranya melamar di Indomaret di masa pandemi ini. Mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman tuh ngerasa ngapain sih, aku ngelamar kerja di Indomaret, kayak gak ada kerjain lain aja. Nah, tapi di masa pandemi yang cukup panjang ini, banyak banget perusahaan yang harus tutup sementara atau benar-benar tutup. Dan kemungkinan perusahaan tersebut bisa jadi perusahaan yang dimana tempat teman-teman atau keluarga dan kerabatnya bekerja. Nah, sehingga banyak banget diantara rekan-rekan kita yang masih harus menganggur saat ini. Ada yang sebagian sedang mencari lowongan pekerjaan baru, ada juga yang masih nyaman istirahat di rumah. Bagi teman-teman yang sedang mencari lowongan pekerjaan, mungkin ini bisa jadi solusi untuk teman-teman. Dan dulu melamar di Indomaret itu sangat mudah, banyak caranya. Ada yang lewat email, terus teman-teman bisa juga langsung walk in interview di toko-toko yang sudah ditentukan Indomaret. Tiga, teman-teman juga bisa drop CV teman-teman di toko-toko terdekat dengan tempat tinggal teman-teman. Dan keempat, teman-teman bisa langsung walk in interview dan tahu hasilnya langsung hari itu juga kalau teman-teman melamar di pusatnya di Ancol. Nah, cuma di masa pandemi ini, cara-cara tersebut tuh ditiadakan. Nah, kemarin aku belum lama, beberapa bulan lalu sempat mengantar teman aku melamar di Indomaret, yaitu cuma drop CV-nya doang di depan gerbang Indomaretnya, di Indomaret pusatnya di Ancol. Jadi, nggak langsung walk in interview. Nah, di drop CV-nya nanti kira-kira beberapa hari atau beberapa minggu itu dikabarin oleh pihak ARD Indomaretnya lewat telepon atau SMS. Nah, saat ini untuk drop CV di gerbang pusat Indomaretnya itu juga ditiadakan dan belum tahu diadakannya lagi kapan lagi. Cuma, saat ini teman-teman bisa melamar di Indomaret dan kebetulan ini masih buka sampai saat ini. Udah beberapa hari dari kemarin ini masih buka dan caranya akan aktifasi screen recordernya. Pernama, teman-teman tuh harus punya Instagram, pasti punya kan ya. Nah, terus teman-teman buka Instagram rekrutmen Indomaret untuk cabang Jakarta 2. Nah, teman-teman follow karena nanti kalau Indomaret update lowongan-lowongan kerja yang lain, teman-teman bisa tahu. Nah, ini tiga hari yang lalu Indomaret cabang Jakarta 2 nge-share kalau sedang buka lowongan. Nah, teman-teman catat link-nya aja ini yang bit.ly garis miring locker online underscore idmjkt2. Nah, terus teman-teman buka melalui Google Chrome. Kalau aku sih aku buka melalui Google Chrome. Nah, ini sudah terbuka formulir registrasi rekrutmen Indomaret cabang Jakarta 2. Jadi, untuk saat ini Indomaret itu lowongannya itu secara online. Kalian tinggal buka link-nya dan isi data diri melalui link tersebut. Nanti tinggal nunggu deh panggilannya untuk interview. Dan ini juga cuma beberapa hari doang. Yang kemarin aja waktunya cuma berapa jam doang terus udah tutup formulir online-nya itu. Nah, di sini teman-teman harus baca dulu keterangannya. Baca baik-baik. Nah, di sini ada pilihannya. Pekerjaan yang dilamar boleh memilih lebih dari satu pekerjaan. Ini aku contohkan ke kalian ya. Misalkan mau melamar kalau ini store crew itu yang di toko-toko gitu loh. Yang kasir pramuniaga. Terus kepala toko kayak gitu. Kalau helper gudang ini di bagian gudangnya. Kalau barista, jadi di Indomaret itu ada point cafe kan. Yang bikin-bikin kopi. Nah, itu jadi baristanya. Ada staff administrasi, staff teknisi listrik, staff mekanik, dan driver. Kalau yang untuk driver ini. Dagi teman-teman yang lulusan SMP tuh bisa melamar. Yang penting punya SIM B1. Atau lamaran yang lainnya yang teman-teman tahu gitu. Nama pekerjaan yang dilamarnya apa. Ini aku contohin dua ya. Store crew dan barista. Klik berikutnya. Isi nomor KTP, nama lengkap sesuai KTP, jenis kelamin, usia, status perkawinan, nomor handphone, nomor WhatsApp aktif, alamat email, pendidikan, jurusan, tinggi badan, berat badan. Lalu klik berikutnya. Ini udah aku isi. Lalu klik berikutnya. Di sini teman-teman isi alamat tempat tinggal. Itu kota media atau kebumpatan, kecamatan, kelurahan, dan nama jalannya. Terus cantumkan nomor rumah, RT atau RW-nya. Klik berikutnya jika sudah diisi. Nah, ini upload dokumen. Upload dokumen syaratnya itu file-nya harus jpg atau jpeg maksimal 1MB. Dan nanti nama file-nya diubah sesuai nama KTP. Ini ada contohnya. selfie, terus tanda minus sama nama sesuai KTP. Terus upload. Lalu foto full body. Foto full body-nya syaratnya juga sama seperti di atas. Dan nama file-nya diubah menjadi full body. Full body, tanda minus, lalu nama sesuai KTP. Terus foto KTP. Terus foto sim bagi pelamar driver. Terus apakah Anda pernah melamar di Indomaret Group sebelumnya. klik kirim kalau sudah. Nah, ini formulir registrasi rekrutmen Indomaret Cabang Jakarta 2-nya sudah direkam. Nah, kalian tinggal tunggu informasi selanjutnya ya. Untuk panggilan dari HRD Indomaret-nya. Yang penting nomor WhatsApp-nya. Terus nomor yang teman-teman daftarin tadi. Itu aktif saja. Nanti pasti akan dihubungi. Jika teman-teman berhasil untuk lolos kualifikasi isi formulir ini ya. Nah, sudah aku kasih tau kan syarat-syaratnya apa aja. Dan juga bagaimana cara melamar kerja di Indomaret di masa pandemi ini. Selamat mencoba teman-teman. Semoga teman-teman lolos kualifikasi dan cepat-cepat dapat kerjaan. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton subscribe channel. Sekali lagi, aku minta bantuannya untuk subscribe. Aktifkan loncengnya agar dapat notif dari video terbaru aku dan like video ini. Terima kasih telah menonton!